Halo Food Lovers, kembali lagi di acara Foodpedia bareng aku Serel Aku Tiara, wah rame banget ya, kita mau ngapain nih Serel? Nah berhubung lagi bulan Ramadan nih, kita bakal mau berburu takjil buat buka puasa nanti di jalan WSU Pratman, Gobah, Kota Pekanbaru nih Tiara Wah menarik banget, dan kalo aku liat dari sini banyak banget orang-orang yang menjual berbagai jenis takjil Iya tadi aku juga sempet ngeliat sekilas tuh banyak banget takjil-takjilnya tuh yang menggugah selera Kalo gitu langsung aja gak sih kita habiskan uang kasnya Foodpedia? Mana nih duitnya? Cuman 100 ribu? Serius nih? Cukup gak nih Tiara? Dan harus ada sisanya? Harus ada sisanya? Oh gak bisa dibiarin sih sebagai jiwa anak kos nih ya pemirsa semua Jiwa anak kos yang konsepnya irit pangkal sultan gak bisa ditantang Kira-kira followers kita bisa dapet apa aja ya dengan uang 100 ribu di pasar Ramadan ini? Kira-kira apa ya? Kalo gitu lanjut aja jangan kemana-mana terus tuntun Foodpedia, jangan di skip, kita bakal jajan takjil sama-sama Yuk temenin kita Intro Pasal Ramadan W.R.Sopratman Merupakan salah satu pasar Ramadan atau Ramadan street food yang ramai dikunjungi masyarakat Untuk berburu takjil berbuka puasa di kota Pekandaru Bertempat di jalan W.R.Sopratman Cinta Raja Kejumatan Sayu, kota Pekandaru Nah Foodlovers, pasar ini menyediakan dan menjelmakan dan minuman takjil yang beraneka ragam Mulai dari gorengan, kue basah maupun kering, es buah dan masih banyak lagi Wah jadi makin menggoda iman puasa ya Foodlovers Pasal Ramadan W.R.Sopratman ini menjadi daya tarik tersendiri nih Foodlovers Karena pada tahun 2018, pasar Ramadan W.R.Sopratman ditetapkan menjadi pasar percontohan Karena selain tempatnya yang tertata rapi dan bersih, makanan dan minuman yang diperjual belikan sudah diuji oleh Bepom Jadi aman dan tenang ya jajan takjil disini Hayo Foodlovers, siapa nih yang sering jajan takjil di pasar Ramadan W.R.Sopratman? Dan beli apa aja sih? Foodpedia pengen tau deh rekomendasi takjil versi Foodlovers Tulis di kolom komentar ya Foodlovers, siapa nih yang sering jajan takjil di pasar Ramadan W.R.Sopratman? Terima kasih telah menonton! Foodpedia pengen tau deh Foodpedia pengen tau deh Oke Foodlovers, kita udah selesai nih berburu takjilnya, bener gak Tiara? Iya, sekarang kita langsung aja bedah apa aja yang kita beli tadi Oke kita bedah langsung Oke, kayak gitu lanjut dari Tiara dulu nih Kasih tau ke Full Lovers beli apa aja Tadi aku beli sebuah Harga satunya itu Rp10.000 Rp10.000 ya satunya Terus ada apa lagi? Terus ada kue Kue talap Kue talap ubi dari Kuansing Oh dari Kuansing Ini harganya cuma Rp5.000an Kita beli dua Ada yang beli dua Dan ini ada Salau Isinya itu ada Rp10.000 Dan harganya cuma Rp5.000an Nah, kalau dari aku nih Full Lovers Ini aku beli Kas jaganan dari Riau Tadi aku sepertinya bincang-bincang Sama mas-mas yang pendualnya Katanya jaganan yang aku beli ini Kas dari Salat Panjang Ke Lovers Salah satunya itu ada Kue Pare Ada Kue Srikaya Ada Tepung Gomak Terus ada juga sama Tepung Kusoy Dan masing-masing ini Perbuahnya satu adalah Rp2.000 ke Lovers Wah, murah banget ya Murah banget Jadi kan udah biasa nih Makan gorengan Jadi kita beli-beli yang kas Riau deh Pengen cobain Terus juga ada minum Boba Milky Boba Ini ada yang rasa taro Dan juga ada rasa vanila Wah, segar banget gak sih Full Lovers Udah makan yang Manis-manis Gurih-gurih Terus minumnya yang segar-segar Manis juga Pastinya Oke, terima kasih Full Lovers Udah makan Spesial Ramadan Iya Foodpedia Spesial Ramadan kali ini Seru kan Seru banget dong Nah, buat teman-teman semua di rumah Yang pengen cari tagi Langsung aja ke Jawa Nol Supratman Gobah Kota Pekanbaru Dan aku Serel Aku Tiara Mengucapkan selamat menenaikan ibadah puasa Semoga 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 ibadah Dan puasa kita diterima Amin Dan juga Jangan lupa nih Buat Kita ngasih tau lagi Buat teman-teman semua di rumah Buat komen Like And Subscribe Thank you for watching And See you